Ya, kita mulai webinarnya. Terima kasih sudah datang. Malam ini kita akan adakan webinar dengan topik Mikrotik Firewall Filter. Topiknya khusus Firewall Filter. Jadi ini topik dipilih karena sesuai permintaan 2 minggu lalu, kita akan bawakan topik ini. Agenda, kita nanti introduction, kemudian firewall secara keseluruhan, kemudian firewall filter, kemudian nanti ada demo, kemudian nanti ada QA. Tentang GLC sendiri, kita adalah organisasi di Indonesia, lekasinya di Bandung, area kita IT, consulting, dan training. Website kita di www.glcnetworks.com. Kita adalah Mikrotik Certified Training Partner, konsultan, dan distributor. Tentang webinar sendiri, kita mulai dulu dari tahun 2010, 1 Januari, sebagai wadah untuk sharing knowledge. Ada Linux, networking, wireless, database, ya. Macam-macam ya topiknya. Cuma akhir-akhir ini kebanyakan sih request topik tentang mikrotik, ya. Jadi, ya tapi tidak hanya terbatas tentang mikrotik. Schedulnya setiap 2 minggu, ya. Kita akan adakan reguler. Irregulernya ya sesuai permintaan. Schedulnya ada di schedule, ya. Kalau Anda ingin jadi presenter, silakan, ya. Nama saya Ahmad Mardiansyah. Saya based-nya di Bandung. Dulu mulai pakai Linux tahun 1999. Mulai pakai mikrotik tahun 2007. Saya certified trainer untuk mikrotik, dan ubiquity juga, dan Red Hat, ya, Linux. Pekerjaan dulu pernah kerja di Telco, di Sysadmin, PHP Programmer, personal website di sana, dan kalau Anda punya LinkedIn, kita bisa connect. Oke. Mengenai peserta, silakan perkenalkan diri Anda. Dari mana ini, ya? Ini tadi ada sudah, ya. Oh, dari Medan, kemudian dari Bandung, ya. Oke, ini pada baru di mikrotik, atau bagaimana ini? Silakan di-reply. Jadi, ada yang Bandung, ya. Berarti nggak jauh dari sini, ya. Satu kota, ya. Cuma dari pagi hujan terus, nih, kayaknya. Oke. Ayo, jangan malu-malu. Perkenalkan dirinya. Silakan, supaya, apa, tidak lama, apa, bahkan waktu lama. Sudah lama pegang mikrotik, tapi belum sertifikasi. Oh, ya, boleh-boleh. Oh, berarti udah paham, lah, ya. Intro-intro ini mungkin kita bisa tidak terlalu banyak bahas, ya. Satu lagi, siapa ini, ya? Arief, ya. Ini dari mana, Pak Arief? Kalau Michael dari Bandung, ya, sudah lama di mikrotik. Tapi belum sertifikasi, ya. Nggak ada masalah, ya. Bandung dingin, hujan terus. Ya, tetap dari pagi tuh hujan terus, dari pagi. Mulai dari subuh, setengah enam tuh hujan terus. Baru selesai, sekitar jam sembilan. Lama sekali. Macet dimana-mana. Oke, ini, Pak siapa ini, ya? Arief Budiman, ya, silakan. Ceritakan diri anda, lah. Sepatuh dua peta kata, nggak usah detail-detail, lah. Ini pakai koneksi, apa, ya? Speedy, ya. Eh, apa? Telkom, ya. Indie Home, ya. Sekarang koneksi internet sudah bagus, ya. Jadi webinar itu lancar, ya. Kalau zaman dulu, susah sekali. Oh, Radioland. Wow. Oke, oke. Bukan Wi-Fi, ya. Radioland. Oh, saya belum bayang tuh, Radioland. Wireless Land, ya. Radioland. Saya bingung, ya. Oke, kita lanjut saja, ya. Tentang mikrotik itu sendiri, ya, dia dari Latvia. Kemudian, apa, dia punya program juga, ada mikrotik akademi. Kita semua tahu, ya, di sini. Pokoknya, kalau di Indonesia itu orang nggak kenal mikrotik itu, pasti tanya-tanya, ya. Anda network engineer, ya. Di Indonesia, ya. pernah pakai mikrotik? Wah, baru dengar, Pak. Waduh, kemana aja? Ya, itu seperti, oh, Anda orang Indonesia? Tahu nasi, gitu. Nggak tahu. Seperti itu, ya. Jadi, saking populernya mikrotik di Indonesia, hampir semua orang tahu, ya. Ya, tentu saja ada orang yang mungkin kurang update, tahunya cuma Cisco dan Juniper. dan mikrotik juga salah satu perangkat di sana. Mikrotik ada router OS dan router board. Router software-nya, router board hardware-nya. Di katalog di sini, ya, Anda bisa lihat produk-produknya. Mikrotik.com juga ada. mengenai sertifikasi path-nya seperti ini, jalurnya, ya. MTCNA, R8, Routing Engineer, WE, Wireless Engineer, TCA, Traffic Control Engineer, WMA, User Manager Engineer, ENA, Internet Networking Engineer. Selanjutnya, kita akan bahas apa? Firewall. Jadi, firewall di mikrotik, ya, itu adalah feature untuk mengontrol network access, yaitu filter, modify network header, atau NAT, ya, marking packet untuk further processing, yaitu namanya menggal. Ya, jadi, ini di-develop dari Linux, ya, IP tables, NAT filter, ya. Jadi, kalau Anda pernah pakai Linux, pasti ada yang namanya firewall, ya. Fungsi firewall di sana. Nah, firewall, ya, dulu, di Linux, itu namanya IP change. IP change ada kekurangan banyak, kemudian diganti menjadi IP tables, ya. Namanya juga IP tables. Jadi, tables kan artinya tabel, ya. Jadi, ada banyak tabel di sana. Tabelnya apa saja? Ya, ini, tabel filter, tabel NAT, tabel menggang, ya. Ya, IP forward ADM, IP change. Oh, ya, ya, terima kasih. Infonya, ya, IP forward. Jadi, IP forward itu zaman dulu lagi, ya. IP change. Ya, dulu saya pernah tahu, tapi saya belum pernah pakai. Oke, saya dulu pas pakai Linux, saya pakainya langsung IP change saja. Kemudian, setelah ada IP tables, sudah pakai IP tables saja. Nggak usah pakai itu lagi. Kalau Anda pakai FreeBSD, ada banyak pilihan, ya. Ada IP, bukan IP tables, ya. Ada IP forward, ya. saya lupa itu namanya, ya. Di FreeBSD. Dan mikirnya juga lebih mudah, ya. Tidak ada input, forward, dan output. Jadi, yang ada cuma input dan output saja. Tidak ada forward di sana, ya. Jadi, ada yang masuk, terus keluar lagi. Udah gitu aja. Yang masuk dan yang keluar, ya. Kalau di IP filter, dibedakan. Oke, IP firewall, ya. Tadi di develop dari Linux. Kemudian, cara firewall bekerja itu berarti ada dua part. Ada matchers, ada actions. Jadi, dia kan untuk mengontrol traffic, ya. Berarti dia harus match dulu traffic mana saja yang cocok dengan filter dia. Kalau pas sudah, itu namanya matchers. Nah, kalau matchers-nya ini cocok, jadi setiap paket yang lewat, itu kan nanti diidentifikasi. Ya, diidentifikasi sesuai dengan filternya, sesuai dengan matchers-nya, ya. Sesuai dengan definisinya. Oke. Kan traffic yang lewat network itu banyak sekali. Misalkan kita mau memblok, apa, yang browsing, ya. Nah, berarti kita harus, apa, tahu bahasa ininya, bahasa teknisnya, ya. Makanya net admin harus mengerti karakteristik dari aplikasi dalam rangka membuat matchers-nya. Ya, contoh, orang browsing, ya, itu artinya dia pakai port TCP, port 80, atau 443. Ya, atau di situ, ya. Terus, jangan lupa juga, ini di eksekusi sequential. Ya, jadi urutan itu sangat pengaruh. Ya. Kalau secara urutan, ya, nggak jalan biasanya. Oke, clear, ya, tentang firewall ini. Nah, yang kita bahas itu adalah filter, ya, di atas filter sini. Maaf. Oke, contoh matchers seperti apa? Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi yang di sebelah, gambar sebelah kiri ini, itu adalah matchers-nya. Oh, kok matchers-nya banyak sekali. Ada tiga tab di sana, ya. Tab general, tab advance, tab extra, ya. Nah, di setiap tab itu pasti ada chain-nya, ya. Nah, setelah matchers-nya ini selesai, baru kita setting action, ya. Jadi yang gambar sebelah kanan ini. Nah, action ada macam-macam. Ada accept, add destination to address list, drop, fast track, jump, block, pass through, reject, return, target. Nah, itu semua contoh-contoh dari action, ya. Jadi, match dulu, baru kemudian action. Ya, jadi, Anda bisa lihat di sini, ya, bahwa mikrotik itu sangat-sangat banyak sekali matchers-nya. Ya, apa? Opsi untuk matchers. Jadi, ini pertama, ini yang kadang membuat pemula jadi bingung, ya. Ini kok, aduh, apa yang saya harus isi, nih, ternyata, nggak harus diisi semua. Ya, sebagian aja yang harus diisi. Sisanya default aja, itu nggak usah diisi, ya. Oke. Itu tadi, ya, tentang matchers. Kemudian, setelah matchers selesai, baru kita setting action. Nah, matchers plus action, itu disebut firewall rule. Ya, dan seperti dijelaskan sebelumnya, itu di eksekusi sekuensial. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana paketnya itu diproses? Ya, berarti kita harus tahu paket flow seperti ini, ya. Nah, ini paket flow dimodifikasi sedikit, ya. Kita buang bagian IPsec-nya, supaya kelihatan lebih simple, ya. Nah, kita harus tahu, ya, apa yang terjadi ketika paket itu melewati router atau ke router. Jadi, di sini, ya, ada yang warna merah dan ada yang warna biru, ya. Yang warna merah itu artinya jalurnya melewati router. Jadi, contoh, misalkan dari laptop saya mau ping ke Google, ya, melewati router mikrotik, ya. Berarti jalurnya jalurnya merah ini, ya. Dia melewati router. Apa saja yang terjadi? Dia nanti ada input interface. Dia nanti akan ngecek, ya, apa, input interface apakah bridge, ya. Oh, bukan. Bukan bridge, kan. Karena saya masuk lewat misalkan ether 5. Nah, kemudian masuk ke pre-routing. Nah, pre-routing nanti lihat di routing decision-nya. Routing decision-nya di sini akan menentukan apakah dia input atau forward. Nah, kalau misalkan dia melewati router, dia pakai forward, ya. Karena kan tujuan akhirnya adalah bukan router, ya. Saya ping ke Google 888. Maka, kita pakainya di forward. Kemudian, setelah forward ini, chain forward, kemudian kita post routing. Setelah post routing, kemudian output interface. Ya, itu yang merah. Nah, kalau kita ping ke router, ya, contohnya di sini saya ping ke IP address router punya, ya. 192.9.9.9.1 Ya, berarti kita pakai yang biru ini. Ya, jadi masuk ke input interface, masuk ke pre-routing, terus kemudian di situ routing decision. Ya, kenapa disebut pre-routing? Karena terjadi sebelum routing decision. Apa yang terjadi di routing decision? Kita membaca routing table, ya. Nah, setelah membaca routing table, baru ketahuan, oh, anda forward, anda input, ya. Nah, kalau kita tujuan akhirnya ada router, ya, jadi saya ping ke router, contohnya, ya, atau membuka webfig, atau winbox, kayak gitu, ya, itu pasti pakai chain input, ya. Nanti dia masuk, kemudian yang biru keluar lagi, kemudian ke output interface. Ya, jadi anda harus tahu bahwa input interface dan output interface itu bisa sama, bisa beda. ya, kalau contohnya tadi, ya, misalnya kita ping ke router, input interface-nya ether satu, output interface-nya ether satu lagi, kan, gitu. Ya, jadi proses routing decision itu penting, ya, membaca routing table. Nah, di situ nanti akan ada perbedaan antara input dan forward. Oke, jadi di sini ada yang namanya pre-routing, ada yang kotak-kotak ini, ya, ada lima kotak pre-routing, input, forward, output, post-routing, ya. Itu adalah change di linux, sorry, di mikrotik, ya. Di linux juga sama, ya. Kalau anda sudah mengerti IP tables, nggak ada masalah, ya. Forward, input, output, post-routing. Nah, kalau misalkan pre-routing-nya ini di zoom, ya, anda lihat yang di bawah ini. Jadi, pre-routing sama dengan hotspot in, connection tracking, bengkel pre-routing, destination nut. Nah, kalau zoom lagi, ya, tentang input ini, ya, apa, chain input, kita bisa lihat ada menggel input, filter input, ada Q3 global, kemudian simple Q. Oke, ada, kemudian ada forward, ada zoom, output, dan post-routing. Oke, tentang firewall table sendiri, ya, anda bisa apply firewall table di tiga chain ini, ya. Hanya ada terjadi di input, output, dan forward, ya, yang warna biru ini, ya. Jadi, di input, ya, jadi, kalau anda zoom di inputnya itu, itu terjadi setelah mangle input. Jadi, kita mangle dulu, kemudian, kalau mangle-nya kosong di input, di chain input itu, kemudian kita eksekusi filter input. Nah, di forward, itu terjadi setelah mangle forward, ya, baru filter. Nah, sebelumnya lagi, TTL-nya dikurangi 1, ya, itu terjadi di forward. Nah, kalau di output, kembali, filter output di eksekusi setelah mangle output. Oke, seperti itu. Nah, filter itu biasa kita pakai untuk memblok di dos attack, ya. Nah, di mana biasanya kita pakai, nah, itu di forward, atau di input. Jadi, untuk mencegah serangan datang ke router, ya, jadi yang diserang itu routernya. Ya, itu kita bisa taruh, kita bisa tempatkan rules di filter sini, ya. Jadi, apa, kita tahan dia di sana. Kemudian, untuk memproteksi client, ya, jadi client, kan kita proteksi juga, ya. Nah, bisa kita proteksi. Nah, itu kita taruh di forward. Ya, rule-rule di sana, apa, taruhnya di forward untuk memproteksi client kita. Karena, ya, tadi ya, client kan berada setelah router, gitu. Nah, kita bisa taruh di sana. Nah, tentang filter table sendiri, ya, jadi filter table itu adalah, apa, feature untuk mengkontrol network access. Apa saja maksudnya control itu, kalau didefinisikan, ya, berarti kita harus lihat action yang terjadi di tabel filter itu, ya, apa saja, ada accept, ada address list, ada drop, fast track, jump, lock, pass through, reject, return, dan tar pit, network traffic, ya. Jadi, kita bisa meng-accept network traffic, meng-add to address list network traffic, drop network traffic, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Oke, di sini ada yang nanya, guys, presentrusionnya sama dengan, nggak muncul di status, masih wait. Oke, yang lain bagaimana? Apakah bisa melihat, slide dengan baik? Nama slide ini, filter table? Oke, ya, berarti mungkin koneksinya kurang, lancar, ya. Oke, kita lanjut aja. Berarti harus hubungi, ISP-nya itu. Komplain aja, ya. Ya, ya, koneksi, 1 Mbps, mantap. Ini, ngasih tahu apa mau pamer ini. 1 Mbps, ya. Itu, 1 Mbps, jadi kita tetap up to it. Kita lanjut, ya. Nah, ini demo, ya. Contoh, misalkan, example rules, ya. Kita reject incoming ICMP ke router, IP, firewall filter, add chain ini, gitu ya, dan drop, ya. Oke, saya akan coba share screen saya, desktop. Oke, starting screen sharing. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat, ya. Oke, di sini Anda bisa lihat mikrotik saya, ya. Oke. Nah, di sini ada IP firewall, ya, ini adalah firewall yang saya pakai, ya, di sini. Jadi, nanti saya akan add, ya, tadi rules yang sudah kita lihat, ya. Kita bisa tambahkan di sini, di CLI, ya. Jadi, seperti tadi, ya. Kita mau memblok apa, kita mau memblok ICMP, ya, kita harus tahu karakteristiknya, ya. Jadi, nanti di sini, oh, ini ada suara jadi putus-putus, ya. Mungkin karena saya sharing screen, ya. Tapi kalau Anda nanti lihat rekaman, pasti suaranya bagus, ya. Nggak ada putus, ya. Oke, ini saya akan coba slash IP firewall. Ya, kemudian nanti kita tap-tap ini, kan. Kemudian kita pilih filter, ya, kan. Saya filter, tap lagi. Nah, baru kita tambahkan comment di sana, ya. Nah, jadi, ya, warna cyan, itu artinya menu yang warna merah, sorry, warna apa ini, ungu, ya. Itu adalah command, command-nya. Setelah itu kita tambahkan di sini, ya. Warna hijau. Hijau itu artinya parameter. Chain. Chain-nya apa? Misalkan input, ya. Jadi, ini apa? Ini mikrotik-nya. Mungkin IP address, ping 192.168.99.1, ya. Ini saya bisa ping ke router. Oh, ini kok. Nggak bisa. 192. Oke, atau coba ping ke Google aja, ya. Ini 8-8. Jadi, dari sini memang nggak bisa. Oke, di sini saya nggak bisa saya bisa ping 8-8-8, ya. Berarti kita pakai chain forward. Ya, kemudian kita harus definisikan protokolnya. ICMP. Oke, setelah ICMP, kemudian, apa? Sudah cukup, ya, untuk mendefinisikan bahwa saya nggak mau nge-ping ping keluar itu tidak diperbolehkan. Oke, protokol ICMP, kemudian baru action-nya adalah reject. Oke, saya enter. Nah, kemudian, nanti langsung kelihatan, ya. Di sini destination unreachable, kemudian filter-nya bertambah di sini. Oke, kalau ping ke router, contoh misalkan di sini address-nya ini. Oke, saya mau ping ke 10. Selain dengan IP address yang di sana, ya. Ini, kalau 991, aku nggak mau. Kita ping lagi 192.168.254.251. Oh, ini sengaja nggak bisa dipingkai. Coba lagi ya, 10, 30, 24, 11. Wah, ini kalau ke input, nggak bisa, ya. Jadi, untuk input, kita nggak bisa praktik, ya. Karena dari sini sudah di-block oleh dia. Tapi, kalau mau bikin rules, kita bisa buat change-nya input, protokol ICMP, action, misalkan drop. Nah, gitu. Oh, di sini ada pre-routing pantasan. Nah, jadi rada susah, ya. Oke, ya. seperti tadi, ya. Jadi, untuk forward, ya, di sini kita bisa lihat statistiknya. Ya, ada sekian paket yang di-block, ya. Kita coba lagi. Ping 888. Oke, di-block terus, ya. Jadi, bertambah di sini paketnya. Nah, kalau kita matikan, ya, kita disable, maka dia akan bisa ping lagi. Itu, ini adalah contoh sederhana, ya. Oke, saya rasa cukup, ya, screen sharing-nya. Kita stop saja, mudah-mudahan bisa connect lagi. Ya, jadi kendala kalau kita sharing screen adalah yaitu bandwidth-nya, sih. Karena kan harus real-time, ya. Jadi, seluruh pixel di desktop saya akan dikirimkan semua ke sana, ya. Oke, itu tadi, ya, tentang sharing, ya. Jadi, kita bisa pakai reject, kita bisa pakai drop, ya. Ya, jadi seperti itu perbedaannya. Mendadak drop connection. Ya, ya, jadi ada puncul pertanyaan. Dua-duanya kan untuk memblok connection, ya. Jadi, traffic-nya itu jadi nggak bisa lewat, kan, router. Nggak bisa lewat router, ya. Karena di-block oleh routernya. Terus, untuk memblok, itu ada kita bisa pakai drop, bisa pakai reject. nah, bedanya apa? Nah, kalau drop, itu artinya paket langsung dibuang. Tidak ada notifikasi, ya. Tidak ada ICMP. Jadi, nanti hasilnya apa? Request timeout. Seperti itu. Kalau reject, ya, berarti kita ada notifikasi dari routernya bahwa, oh, paketnya nggak bisa diteruskan, ya. Di-block, karena ICMP sekian, gitu ya. Kita bisa setting di sana. reject dengan ICMP, misalkan host unreachable, host prohibited, dan macam-macam, gitu. Nah, mana yang lebih baik, ya, kira-kira? Nah, kalau saya pribadi, saya lebih prefer reject, ya. Kenapa? Supaya mudah troubleshooting, ya. Kalau kita hanya drop, perhatikan ini connection drop, gitu ya. Atau connection-nya apa? Connection-nya mati, gitu ya. Langsung aja request timeout. Nah, nanti orang jadi bertanya-tanya, kan, ini nggak bisa connect, nggak bisa kebuka halamannya, kenapa, gitu. Apakah karena di firewall atau karena server di sananya nggak nyala, ya, ping-nya mati atau bagaimana, kan. jadi susah kita, ya. Saya lebih, saya pribadi lebih prefer reject. Oke, kalau Anda punya saran, ya, silahkan. Oke, materi hari ini saya rasa cukup, ya. Jadi, paling tidak teman-teman sudah apa, sudah familiar dengan mikrotik firewall, terutama tabel filter, ya. Jika ingin lebih tertarik, bisa lihat di jadwal kita, ya, di sana ada jadwal untuk webinar dan paling dekat itu kalau misalnya tertarik ada kita mau buat apa, training MTCNA, RE, dan INA bulan Maret, ya. Ya, bulan Maret pertengahan, ya. Nanti teman-teman bisa lihat jadwalnya di sana. Oke, kalau misalnya tertarik, silahkan daftar, ya, ke admin, nanti ada diskonnya juga kalau misalkan ada debit. Terus, ya, slide-nya selesai. untuk feedback, ada di feedback sini. Tolong di bagian akhir acara, itu ada survey, ya. Nanti di sana ada isi, kemudian nanti tolong isi di sana, kasih tahu apa, topik berikutnya apa, gitu. Nanti kita akan ambil itu untuk topik berikutnya. Untuk slide, itu ada di slide share, ya, Anda ketika JGLC Networks, ya, itu nanti muncul. Untuk recording, kita sudah punya YouTube channel juga, ya, jadi nanti rekaman ini akan di-upload di YouTube. Ya, oke, ya, stay tune dengan schedule kita. Oke, di sini ada yang tanya, hubungannya antara drop dan reject pemakaian RAM dan CPU. Sama aja, ya. Jadi, untuk itulah, waktu itu saya presentasi Mikrotik Firewall Draw, ya, di London, Inggris, di UK. Jadi, kita kemarin itu kan ada, eh, sorry, oh, ya, nah, di sini, ya. Jadi, standar sebelum-sebelum versi keberapa, ya, sebelum versi 636, kali, atau apa, ya, saya lupa nomor versinya, itu. Nah, itu ada, firewall itu cuma hanya ada tiga table saja, ada filter, ada nut, ada mangle. Nah, sekarang itu ada row, ya, row table, row table itu artinya, di Linux itu sudah ada, cuma, pas dijadikan mikrotik, mikrotik nggak pakai itu row table-nya, di Linux padahal ada, cuma dia nggak adopsi itu row table-nya, baru sekarang diadopsi versi 636, kalau nggak salah, lihat aja log-nya, ya. Nah, jadi gunanya row table itu untuk mengurangi DDoS attack tadi, ya, jadi, mana, ya, nah, ini, ya, DDoS attack di sini, ya. Nah, DDoS attack itu kan kita bisa taruh di input dan forward, ya. Ya, tapi, kalau kita hadang mereka di sini, DDoS attack, ya, itu nanti makan CPU banyak. Kenapa? karena dia kan melewati pre-routing. Nah, pre-routing itu kan ada apa di sini? Connection tracking, ya. Nah, connection tracking itu yang makan CPU banyak, gitu. Ya, jadi, apakah drop atau reject yang makan CPU lebih banyak? Dua-duanya sama. Ya, apalagi kalau connection tracking-nya dinyalakan, gitu. Kalau mau lebih ringan routernya, connection tracking dimatikan. Tapi, beberapa feature membutuhkan connection tracking. Contoh, misalkan nut. Contoh, connection badge. Contoh, layer 7, ya. Gitu. Jadi, kalau nggak kepaksa, jangan diaktifkan, jangan diaktifkan, lah, itu. Feature, ya. Oh, keren banget. Ini layer 7. Kita pakai, itu bikin CPU beratnya. Oke, seperti itu, ya. Saya Michael situ murang. Nah, di sini ada pertanyaan yang bagus. Kalau di PHP, pakai TARPIT, apa ini, PHP. TARPIT, PHP, ya. Maksudnya apa? Jadi, kalau TARPIT, oh, PHP itu. Ya, 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 ya. TARPIT itu, jadi, gini, itu untuk DDoS juga, ya. Untuk orang yang sering nyoba-nyoba, ya. Jadi, kan kalau kita pakai TCP, itu kan ada yang namanya three-way handshake, gitu, ya. klien kirim, jadi step pertama, kan three-way itu artinya tiga, tiga step, ya. Step pertama itu dari klien kirim ke server, ya, kan. Kalau Anda pakai wireshark, pasti kan kelihatan itu. Beneran kelihatan, ya, kalau Anda pakai wireshark, ya. Nah, terus nanti step kedua, si server baras lagi ke klien. Itu. Nah, terus nanti baru klien kirim lagi, kan. kirim lagi ke sana, ke server, gitu. Nah, setelah three-way handshake itu, baru ini, baru dikirim datanya, di-establish, dia kirimin username, password, atau apa, gitu. Nah, itu setelah three-way handshake, gitu, ya. Nah, dengan tarpit, ya, itu three-way handshake-nya dibiarin, gitu, loh. Jadi, apa, tidak ada respon dari si server, gitu. Jadi, si klien mau ngirim lagi, nggak bisa, gitu, ya. Harus nunggu ini, gitu. Ya, jadi, untuk, ya, untuk bikin php-in klien itu pakai tarpit, ya. Benar. Oke, action-nya ada di sini. Nah, ini dia, tarpit, ya. Oke, tarpit jarang dibahas, ya. Makasih, udah mention ini tarpit, ya. Ya, karena dalam situasi normal, jarang sekali, sih. Biasanya kita pakai ini, tarpit, ya. Buat itu tadi, yang nakal-nakal kita tarpitin, gitu, ya. Jadi, gunanya dengan adanya tarpit adalah, dia nggak bisa, untuk di-dos, di-dos kan artinya, bukan di-dos, ya. Brute force, ya. Brute force itu artinya serangan mencoba-coba. Misalkan, coba-coba, ya itu tadi, login, SSH, FTP, username, password. Jadi, dia punya daftar username, password yang banyak sekali, kemudian, dia coba-coba ke kita. Nah, di, 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 di mikrotik itu kan ada service FTP-nya, ya. Yang menyala, by default, ya. Nah, itu dia coba-cobalah login, gitu. Admin, passwordnya 123. Admin, passwordnya admin, gitu. Dia coba lagi, gitu, terus. Jadi, ada juga teman saya, di sini, ya. Dia baru pasang, Pak, saya ini, baru pakai mikrotik, ya. Baru dipasang IP address. Tapi kok, ada log seperti ini, Pak. Mencerigakan sekali. Saya bilang, ya, selamat datanglah di internet. Gitu, ya. Jadi, kalau di internet, kita punya IP publik, di seberang sana juga punya IP publik. Mungkin dari Rusia, mungkin dari Ukraina, mungkin dari Brazil, mungkin dari, mungkin sebelah kita, dari Bandung Barat, Bandung Timur. Kita nggak tahu, mereka dengan adanya IP publik, kita bisa saling koneksi, gitu. Ya. Jadi, nggak ada, nggak ada batasan lagi, kan. Ya, batasnya itu, sama-sama IP publik, kita bisa saling koneksi, titik, gitu. Artinya, Anda bisa menyerang dia, dia juga bisa menyerang Anda, gitu. Dan, baru satu hari dia connect di internet, ya, itu banyak sekali percobaan, apa, percobaan orang login, gitu, ya. Kok seperti ini, Pak, gitu. Ya, begitu lah internet. Nggak usah heran. apa ya, kayak heboh, gitu ya. Ya, biasanya di internet, ya, orang jahat, ya, banyak, gitu ya. Tapi, mereka bisa, bisa di-stop nggak? Ya, itu tadi. Makanya kita belajar security, ya. Gimana cara pakai firewall, gitu. Gimana kita mengamankan service kita, gitu. Ya, orang jahat di internet, pasti ada, Pak. orang coba-coba login, pasti ada. Dan, kalau dia sudah berhasil login, oh, dia senangnya bukan main. Kemudian, dia taruh script di situ, oh, dia main-main, lah. Oke, gitu ya. Clear. Tentang tarpit. Oke, ada lagi yang mau kasih komentar. Terima kasih. Ini tarpit, ya. Jadi, ngomongannya kemana-mana, nih. Ya. Ada lagi? Kalau mau tanya lain juga boleh. Ya, ini di sini kita, apa, bahasa rules-nya, ya. Contohnya, ya, pakai reject tadi. Reject ICMP, atau dengan action drop, atau reject, ya. Jadi, intinya, sih, buat teman-teman yang baru belajar firewall, ya. Firewall table, ini pasti yang pertama kali diajarkan, ya. Intinya, Anda harus build, apa, matchers, kemudian action, ya. Seperti slide ini, ya. Slide, nomor 13 ini, ya. Jadi, firewall di mikrotik itu, tab-nya ada banyak, ada general, advance, dan ekstra. Wah, kok banyak sekali. Ya, artinya, mikrotik itu sangat-sangat fleksibel firewall-nya, ya. Hampir semuanya bisa, gitu. Peer-to-peer, coba Anda lihat itu, kan. Bisa juga, ya. Ya, tapi nggak semua, sih. Jadi, ada beberapa peer-to-peer yang juga masih lolos, gitu, kan. Ya, berarti kan nanti tinggal diituin aja. Kalau berdasarkan aplikasi itu susah, ya. Karena, ya, dia dinamis sekali, ya. Jadi, biasanya, sih, strateginya adalah langsung ke end-user. Jadi, end-user, jatahnya sekian. Terserah, Anda mau habisin jatah, misalkan, satu MBPS itu untuk torrent semua, untuk website, web surfing semua, mau kirim email, mau web, satu MBPS itu dipakai buat webinar, ya. Terserah, ya. Yang penting, Anda dapat sekian, gitu. Nah, udah. Biasanya, sih, untuk ISP itu begitu, ya. Atau, apa, kantoran, gitu, ya. Jadi, bukan berdasarkan aplikasi, soalnya aplikasi juga repot, kan. Contoh, misalkan, browsing boleh, tapi situs ini di-block, situs itu di-block. Nah, itu kan nanti kita pusing. Itu situs sana IP-nya berapa, gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya berdasarkan IP, kan. Kalau berdasarkan ini, ya, apa. Nah, kalau misalkan dia hosting tempat yang sama, nah, kan repot, gitu. Ya, IP-nya Google aja ada beberapa. kan banyak yang hosting ke dia. Oke. Apakah ada cara untuk membuat log apa saja, traffic yang di-drop atau di-reject? Oh, ya, ada. Makanya itu, ada action log di sini. Nanti kita tinggal setting, apa, log-nya, ya. Di-log kemana? Jadi, action-nya itu adalah action log, ya. Di-log-nya kemana? Nanti lihatnya di sistem, ya, di, sorry, sorry, bukan di sistem, langsung di-log di sini, ya. Log, kemudian nanti akan muncul apa saja yang terjadi, ya, sesuai dengan rules yang kita buat di firewall tadi. Ya, jadi, contoh misalkan saya buat di sini, ya. Jadi, mau saya share screen lagi, kali ya? Ya, biar demo lah, ya. Oke, saya akan share screen saya. Oke, di sini kita akan coba forward, gitu ya. Forward, action-nya jangan reject, tapi di-log, gitu ya. Nah, log. Oh, enggak. Atau di-reject tetap, terus nanti ini aja, ya. Tinggal log-nya dicentang aja. Jadi, ini semenjak versi 6.25, itu untuk bikin log, itu kita tinggal centang aja bisa, ya. Jadi, harus 6.25. Sebelum itu gimana? Ya, enggak ada. Makanya, Anda dipaksa upgrade, ya. Makanya, kalau Anda pakai apa, router OS versi krek-krek, kan, gitu, itu, ya, apa ya, oke lah, bisa jalan, cuma, Anda enggak dapat feature-feature yang bagus, gitu ya. Enggak bisa ngikutin, ya, ya, contoh seperti ini, ya. Ini saya jalankan, nah, disini, ya. Saya ping terus, ini sudah network unreachable. Ya, kemudian di-log, disini Anda bisa lihat, ya, itu kelihatan apa saja yang di-block. Jadi, firewall info, IP-nya mana, mau kemana, ini di NAT, kemudian, kemudian, yang tertulis di sini, yang muncul di sini, itu adalah yang di-block. Oke, saya disable lagi. Ya, ini sudah bisa ping kembali ke 888. Oke, stop screen sharing. Kita kembali ke slide. ya, itu tadi ya. Oke, terjawab ya pertanyaannya, itu pakai lock, ya. Jadi, dulu namanya ada action lock, ya. Jadi, ada action khusus untuk melock tadi. Jadi, kalau di-lock, berarti itu di-drop apa di-reject? Oh, nggak terjadi apa-apa. Ya, jadi, yang di-lock, ya, hanya lock saja. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang tanya lagi. Maaf tadi, screen sharingnya delay. Jadi, mana yang lebih dulu? Drop atau reject atau lock? Oh, iya. Lock dulu dong, ya. Jadi, di-lock dulu. Kita eksekusi. Ya. Kalau ketika paket itu di-lock, itu tidak terjadi apa-apa. Itu hanya dicatat saja, ya. Nah, nanti setelah di-lock, baru dikasih action yang lain, gitu. Ya, yaitu reject atau apa. Atau drop, gitu. Oke, seperti itu ya. Tentang tadi. Jadi, akan daripada kita bikin rule sendiri, khusus untuk lock, mendingan di, apa, di rule drop atau reject, itu kan ada centangan lock-nya. Udah, itu saja kita tekan. Jadi, langsung presisi. Ya. Paket-paket yang tertangkap di rule itu, itulah nanti akan muncul di-lock. Jadi, saya rasa di sini mikrotik sudah membuat progress yang bagus, ya. jadi kita tinggal aktifkan atau non-aktifkan lock-nya saja. Oke, ada lagi? Ini mau jam 8. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja webinar kita. terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan webinar ini teman-teman dapat manfaat, ya. Untuk feedback, silakan submit di feedback, atau di ini, ya. Di pada akhir acara ada, ada, apa sih? Ada survei, ya. Anda isi saja surveinya di sana. Terus, kemudian, apa, kalau ke Facebook, silakan ke Facebook kita. Slide ada di slideshare, recording ada di YouTube, ya. Silakan stay tune dengan schedule kita, ya. Bagi Anda yang ingin ikut training, ya silakan. Ya silakan cari itunya. Silakan cari, ya silakan cek schedule-nya di schedule. Ya, trainingnya lumayan, ya. Materinya lumayan banyak, ya. Jadi, siap-siap saja, apa, ngejar nanti, ya. Gitu. Oke, bagi yang ingin, apa, request topic, silakan isi, ya. Di surveinya. Kita akan meeting lagi dua minggu dari sekarang. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your line is now muted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.